Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Samburasun pemirsa SMTV dimanapun anda berada Senang sekali pada kesempatan hari ini Saya Fibit Nurvina kembali menjumpai anda dalam program Balai Sawala Dan luar biasa mungkin dari pemirsa bertanya-tanya nih Hari ini hari Sabtu malam Minggu Balai Sawala hadir Untuk anda pemirsa SMTV tentunya Saya sudah tidak sendiri ya bersama saya Sekarang sudah ada yang padahal gak janjian ya Tapi warna bajunya sama Ya sudah hadir pemirsa SMTV tentunya sudah tidak asing ya Untuk kita semua karena beliau juga sering ke SMTV ya Ada anggota DPRD dari Praksi Partai PDI Perjuangan Ada Pak Atang Pak Atang gimana ada Mang? Alhamdulillah TPP Alhamdulillah sehat Alhamdulillah sehat Dan pemirsa SMTV Nah kehadiran beliau ini Wah luar biasa ya Karena sudah dari jauh-jauh hari Dan ini juga bersyukur sekali Karena hari ini di sela-sela kesibukan beliau Menyempatkan hadir untuk tentunya untuk anda ya Pemirsa SMTV Dan kalau dibilang beliau ini adalah sang pemecah rekor ya Sekarang sudah memasuki enam periode Wah luar biasa enam periode berturut-turut di DPRD Kabupaten Sumedang Nah terlebih lagi nih pemirsa SMTV Sesaat lagi menjelang pelantikan Dan memang berakhir ini detik-detik akhir masa jabatan beliau Di periode 2019-2024 Dan Alhamdulillah beliau juga terpilih kembali nih pemirsa Untuk periode 2024-2029 Lima tahun ke depan Nah kita juga akan berbincang seperti apa Kiprah beliau selama ini yang tadi bisa dibilang luar biasa ya Pemecah rekor Pak Tang boleh mau menyapa dulu Pak nih yang pemirsa SMTV Karena beliau ini Dapil sana ya Pak? Dapil 4 Dapil 4 Dan kalau di kesana Dapil 4 tuh HSMTV Eces Pisan Pak Banyak yang sudah menunggu nih Bapak nih di rumah Baik terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb Selamat malam Salam sejahtera buat kita semua Sampurasun Yang saya hormati dan saya banggakan Para pemirsa SMTV Kepala khusus di seluruh Kabupaten Semedang Dan sekitarnya Alhamdulillah Pada malam hari ini saya bisa hadir di acara SMTV Walaupun mohon maaf sebelumnya mungkin agenda kita tertunda terus nih Semata-mata karena memang kemarin-kemarin kan kita masih padat di penghujung periode keanggotaan Anggotaan-anggota Dewan hasil pemilu 2019-2024 Sehingga agenda kita ini selalu diundur-undur terus Dan Alhamdulillah pada malam hari ini mungkin ini sudah di detik-detik akhir Sebagaimana akan disampaikan TVPID bahwa Lusa kami akan melakukan pergantian keanggotaan DPRD Kabupaten Semedang Hasil pemilu 2024 kemarin akan dilantik Iya dan Alhamdulillah ya pemirsa SMTV beliau ini luar biasa Bapak 6 periode ya berarti dari tahun berapa itu Pak mulai? Ya Alhamdulillah kalau saya mengibaratkan ya sejak reformasi itu adalah sejak ada DPRD gitu Sejak aja DPRD Sejak ada DPRD Kenapa? Karena sebelum reformasi DPRD itu ya lebih sekedar hanya sample saja gitu Iya karena sistem pada saat itu Tidak pemilihan secara langsung Betul Dan ini juga pemirsa sebuah pencapaian yang luar biasa Karena 6 periode ini tidak mudah Pak Biasanya yang 1, 2 begitu nah ini luar biasa Pak berkaca dari pengalaman yang sudah-sudah Ini tentunya yang dirasakan atmosfernya bagaimana nih Pak Setiap periode ini Nah tentunya ada karena kesan-kesannya tentu berbeda nih Pak Nah justru ini mungkin sebuah perjalanan politik yang memang harus menjadi pelajaran yang cukup berharga lah bagi teman-teman yang akan memulai terjun ke dunia politik Saya mengalami proses pemilu dari sejak awal reformasi tahun 1999 1999 ya Nah dari periode 1999 kemudian ke 2004 dan selanjutnya Memang hampir di setiap pelaksanaan ini suasana dan nuansanya berbeda-beda Berbeda-beda gitu Kalau awal itu memang tahun 1999 itu relatif apa ya namanya kalau saya bilang itu euforia lah Euforia dari dulu ketika zaman Orde Baru kita serba terbatas Serba terkekang Nah masuk ke masa reformasi disitulah kebebasan berpolitik menyampaikan aspirasi politiknya sangat-sangat terbuka gitu Iya kemudian ke tahap berikutnya 2004-2009 nah disitulah mulai terjadi yang namanya dinamika-dinamika Kalau boleh dikatakan makin kesini ya mohon maaf ya dan ini jujur saya sampaikan bahwa makin kesini kelihatannya pak kos politiknya makin besar Makin besar Iya ini tantangan dan memang harus jadi pelajaran buat semua Supaya ke depan ini apakah sistem pemilunya yang harus diperbaiki atau apa gitu ya Sehingga ketika ada proses pemilihan itu tidak menjadi beban politik yang luar biasa berat gitu Betul Jadi memang sudah ada pengalaman karena kan politik itu sifatnya dinamis ya pak Betul Dan semakin kesini ya luar biasa yang disampaikan oleh beliau ya Dan Alhamdulillah tepatnya hari Selasa tanggal 13 Agustus Nah akan kembali dilantik mengemban amanah baru juga Alhamdulillah Dan ini juga tentu nanti yang akan dirasakan atmosfernya juga akan berbeda ya pak Sangat Karena komposisinya juga berbeda Nah ini setiap tahun juga berpengaruh nih pak Untuk yang periode sekarang nih pak 2024-2029 Boleh tahu nih pak untuk komposisinya seperti apa Iya ini terjadi pergeseran yang hampir apa ya Menggerus gitu ya Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap para pelaku politik Ada 23 23 23 orang Anggota yang baru nanti yang akan masuk ke lingkungan DPRD Kabupaten Sumedang Hampir setengahnya Hampir setengahnya nanti muka baru yang akan mengisi DPRD Kabupaten Sumedang Ini sebuah apa ya Sebuah dinamika yang cukup dinamis menurut saya Tetapi terlepas dari itu semua bahwa politik ini adalah Kepercayaan kan Pada saat proses election ya tahun kemarin tanggal 14 Februari Disitulah masyarakat menentukan pilihan Nah ini Mbak Atang ini sebagai tokoh politik senior ya Pemirsa SMTV bisa dibilang beliau ini memang senior Nah ini pak kan dari setiap periode Apalagi sekarang tadi komposisinya hampir 50% itu didominasi wajah-wajah baru Nah terlebih dengan latar belakang yang heterogen Nah untuk menyatukan kondusivitas itu pak seperti apa nih Tentunya kan ya beda kepala beda pemikiran Nah tentunya ada gejolak-gejolak politik yang ada di parlemen seperti apa pak Ya inilah Saya katakan bahwa sejak era reformasi Kalau saya berpikir bahwa Perbedaan pendapat, perbedaan pandangan, perbedaan pemikiran Dari 50 anggota DPRD Jangan diusahakan atau jangan digiring untuk adanya keseragaman Biarkan perbedaan itu berkembang dengan sendirinya sesuai dengan arah kebijakan politiknya Beda itu indah ya pak Beda itu indah dan disitulah akan muncul nuansa demokrasinya Nah makanya kalau lagu Iwan Fales kan Yang judulnya wakil rakyat, DPRD atau Dewan itu bukan paduan suara Jadi suara tidak musik yang sama ya Biarkan saja Biarkan saja dan itu lupa dinamika Toh pada ujungnya dengan komunikasi ya dengan pemahaman yang sama Perbedaan-perbedaan itu akan menemukan titik Dan disitulah akan terasa indah Oke Beda ya bahasanya kalau yang sudah senior Nah kebetulan juga nih ya memirsa karena tadi yang disampaikan beliau juga Untuk hadir ke studio SMTP memang jadwalnya juga sangat padat Memang sesibuk itukah pak untuk menjelang akhir masa jabatan ini Seberapa banyak memang tugas-tugas DPRD terutama yang mungkin Mendesak untuk segera diselesaikan itu memang sangat banyak begitu pak Jadi begini TPP dan para penirsa yang saya hormati Memang ini posisi pelantikan kita itu tanggal 13 Agustus 13 Agustus Itu saat-saat yang memang kalau menurut saya tanggung Tanggung pada saat rangkaian proses pembahasan anggaran Pembahasan APBD TPP ya Terutama APBD perubahan Kenapa tanggung? Karena memang undang-undang mensyaratkan bahwa Apabila dilakukan perubahan APBD untuk tahun berkenaan Itu harus diputuskan Selambat-lambatnya 3 bulan sebelum tahun tersebut berakhir Berarti kalau tahun 2024 berarti harus diketuk Paling telat bulan September TPP Nah sementara Dewan yang periode yang lama Ini selesai tanggal 13 Nah ada sebuah kekhawatiran Apabila ini tidak diselesaikan oleh Dewan lama Dewan baru ini belum membentuk alat kelengkapan DPRD Karena membahas APBD ini menurut undang-undang Dilakukan oleh sebuah alat kelengkapan khusus Yang namanya badan anggaran Nah atas pertimbangan-pertimbangan itulah Maka proses pembahasan dari mulai kuat PPAS perubahan Plus APBD perubahannya ini diselesaikan sebelum terjadinya pergantian keanggotaan DPRD Sehingga terkesan ini numpuk pekerjaan itu Tapi memang itu rapenda yang mendesak untuk segera Karena alasan-alasan tadi Jadi bukan ada-ada sih sebenarnya Karena memang hanya karena waktu saja Timingnya memang pas seperti itu Dan luar biasa nih pemirsa SMTP Selain tadi yang disampaikan oleh beliau Yang kita ketahui bahwa tugas pokofungsi DPRD kan ada tiga ya Tadi yang dibahas mengenai anggaran Ternyata masih banyak tuh rapenda-rapenda mendesak Yang memang targetnya harus disahkan sebelum masa kepemimpinan Atau periode berakhir ya untuk Dewan Lama Sesaat lagi jangan kemana-mana Akan kita tanyakan masih di Balai Sawala SMTV Ya pemirsa SMTV terima kasih Anda masih setia bersama kami disini Tentunya masih bersama dengan Pak Atang Beliau anggota DPRD Dari praksi Partai PDI Perjuangan Yang luar biasa ya Pemecah rekor sudah 6 periode Tokoh politik yang sudah senior juga Dan pengalamannya juga sudah tidak bisa diragukan Kapasitasnya juga luar biasa Punya peranan yang sangat penting Terutama dalam beberapa kaitan pengambilan kebijakan juga nih Yang sedang dibahas Dan juga akhir masa jabatan yang tadi disampaikan oleh beliau Karena memang timingnya beberapa hal juga bertepatan Sehingga banyak rapenda yang mendesak untuk segera disahkan Yang tadi juga luar biasa Ini Pak ada beberapa yang kalau kemarin rapat paripurna juga Hari Jumat pemirsa SMTV menggelar rapat paripurna Dan itu sepertinya agenda rapat paripurna Dengan agenda terbanyak Terpanjang Itu akan lebih panjang lagi Tepipit Kalau rapenda yang dibahas oleh Pansu 1 Selesai Selesai Itu yang kemarin juga 3 itu ya Pak? Itu yang kemarin itu 3 3 rapenda tapi baru 2 yang disahkan Baru 2 yang disahkan Satu belum karena itu masih ada evaluasi dari Kemenkumham Jawa Barat Kalau yang Pansu 1 yang kebetulan saya ketuanya memang ini belum bisa diputuskan Karena memang rangkaian cukup panjang ternyata Yaitu rapenda tentang RPJPD Rencana pembangunan jangka panjang daerah Keputat Semedang tahun 2025-2045 Dan rapenda tentang RTRW Keputat Semedang Ternyata prosesnya memang panjang sehingga ini kemungkinan dan pasti ini akan lewat periodisasi Jadi lanjut dengan nanti ya Dengan yang baru Tapi masih ada Substansinya juga masih tahu ya Pak Karena dibahasnya oleh sebelumnya Ya Insya Allah Dari awal ini sudah diprediksi ya Tepipit Bahwa untuk 2 rapenda ini memang Akan apa ya Akan memerlukan waktu dan kajian yang cukup panjang Walaupun khusus misalnya untuk RPJP Tepipit Kita awalnya ingin mengesahkan itu Sebelum masuk ke tahapan pemilu Kada Pemilu kada Ya Sebelum tanggal 27 Agustus Kenapa? Karena memang RPJPD ini akan menjadi panduan Visi misi ya Bagi para calon bupati-makil bupati yang akan maju untuk membuat visi misi Nah tapi ternyata kemarin ada sesuatu hal Yang memang belum utuh selesai Dan kelihatannya ya memang pasti diundur Tetapi untuk pembuatan visi misi kita sudah melakukan penandatanganan nota kesepakatan Antara DPRD dengan Pak Bupati tentang muatan rapenda RPJPD Terdiri dari visi misi program sasaran sudah ada di nota kesepakatan itu Sehingga itu bisa jadi patokan atau panduan bagi pasangan calon yang akan maju nanti dalam pembuatan visi misinya Karena 20 tahun ke depan ya Pak 2025-2045 Nah itu tugas yang lumayan cukup berat Pak Ya karena harus punya pemikiran yang visioner untuk 20 tahun ke depan Ya Sumbedang mandala Mandala itu Pak Maju Agamis Dan kemudian mandiri Mandiri Adil Dan berkelanjutan Dan berkelanjutan Ya memang itu salah satu ciri pembangunan itu memang harus sustainable atau berkelanjutan Nah jadi siapapun nanti yang akan terpilih menjadi pemimpin di Kabupaten Semedang Memang harus pembangunan berkelanjutan ya Pak Nah visi ini insya Allah juga kalau kita melihat dari historisnya Ya Kata mandala Maksud antoni yang tidak masuk ke depan Dan yang kita lihat tadi Paling tidak mendekati Jadi kalau dari ketatnya Dari segerikan Dari Apa yang ini namanya Arti Ya Arti Yang luar biasa Mudah-mudahan Akronium ini Bisa menjadi motivasi Bagi Masyarakat Kabupaten Semedang Untuk bisa bersama-sama nanti Bergotong royong membangun Kabupaten Semedang Ya mandala Kebetulan itu juga tinggal di mandala Pak Mandala heran Ya memang itu Apa namanya Sudah mencakup ya Pak Yang tadi disampaikan untuk mandala Nah selain yang tadi Untuk RPJPD Itu kan 20 tahun ke depan Ada lagi Pak yang untuk RTRW ini Kan itu juga terkait Satu sama lain RTRW Yang sedang Dari Evaluasi Pembelian Apa RTRBPN 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 Mengakuasi Raper datang Hasilnya Hampir 50% Hampir 50% RTRW Ini sudah tidak sesuai lagi Sehingga Rampasinya Dari RTRBPN Itu Yang kita harus Dikredisi Dan diperkirakan Dari program RTRW Yang kita menampilkan Berlaku Untuk tahun 2025 2045 Juta Sama-sama 20 tahun Iya Jadi ya Satu pansus Jadi memang Satu sama lain Berkaitan Nah Ini juga lumayan Cukup menguras Waktu ya Pemirsa SMTP Kita juga akan Tanyakan kepada beliau Dan sesaat lagi Untuk pemirsa Yang mau bergabung Boleh ya Bisa menghubungi Nomor live interaktif Di 0811 247 378 Sesaat lagi Selajidak Jangan kemana-mana Masih di Balai Sawala SMTP Eces Ya Pemirsa SMTP Kembali lagi Masih di program Balai Sawala Tentunya Masih dengan Pak Atang Alhamdulillah Sudah banyak hal Tadi yang disampaikan Sesaat sebelum jidak Ya Kaitan dengan Memang Mengemban Amanat Tugas yang Lumayan cukup berat Karena mencakup Harus 20 tahun Kedepan Secara Visioner Pemikirannya Karena itu Akan menjadi Patokan Untuk penyusunan Visi-misi Nanti Siapakah Calon pemimpin Kepala daerah Yang akan terpilih Karena Sembedang juga Bersama-sama Akan Milih Untuk Pilkada Tanggal 27 November November Hanya Hitungan bulan Dan Selasanan juga Sudah mulai terasa Sekarang Sudah mulai sedikit Suhunya agak naik Agak naik sedikit Hangat-hangat Hangat-hangat kuku Untuk Untuk Keras DPRD Halo Halo Ya halo Dengan siapa Di mana Pak Halo Halo Sudah terdengar Pak Silahkan Halo 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 Pak Sudah terdengar Ya Dicoba kembali Di 0811 247 378 Silahkan Untuk Yang Sudah Tersambung Barusan Boleh Di 0811 247 378 Oke Sambil Menunggu Penelpon Kembali Masuk Barusan Sempat Terputus Boleh Pak Ditanggapi langsung Yang Barusan Memang Ini uniknya Semedang Jadi Ketika terjadi Sebuah Apa ya Pembicaraan Tentang Sebuah Kebijakan Terutama Berkaitan Mungkin Misalnya Salah satunya Berkaitan Dengan Penganggaran Kita Kadang Keras Kemudian Tajam Menyampaikan Saran Dan Masukan Kepada Pemerintah Daerah Walaupun Pada Ujung Ujung Kata Kesepakatan Ini Bisa Kita Raih Nah Sehingga Kan Salah Satu Indikator Untuk Kita Memperoleh WTP Itu Diantaranya Adalah Penetapan APBD Tepat Waktu Dan Alhamdulillah Selama Sepuluh Tahun Ini Kita Bisa Menetapkan APBD Tepat Waktu Sehingga Mungkin Inilah Salah Satu Yang Menjadi Indikator Pemberian Opini Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Tadi Taya Suantana Oh Ayakum Bapak Ayena Ayak Suantana Ayena Suantana Bapak Sarang Bapak Sahat Dimana Abis Sarang Rangga Dari Sumedang Langsung Untuk Bertanya Kepada Pak Atang Selamat Malam Pak Atang Selamat Malam Kang Rangga Turnuhun Pak Bapak Merupakan Suatu Inspirasi Bagi Saya Terus Terang Pak Bisa Sampai 6 Kali Menjabat Di Anggota Dewan Mungkin Ini Meminta Sedikit Motivasi Pak Untuk Saya Khususnya Untuk Masyarakat Sumedang Pada Umumnya Terutama Yang Mau Mulai Di Karir Politik Bagaimana Caranya Untuk Menjaga Amanah Warga Masyarakat Sehingga Bapak Bisa Terpilih Kembali Itu Saja Mungkin Pak Mohon Untuk Bimbingan Atau Motivasinya Untuk Kami Terima 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 Kasih Pak Rangga Mohon Mohon Kehormatan Sekali Saya Bisa Berbicara Langsung Dengan Bapak Alhamdulillah Alhamdulillah Pak Rangga Mohon Kita Atur Motivasi Assalamualaikum Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Boleh Pak Langsung Biar tidak lupa Pertanyaan Serupa Ini Kang Rangga Memang Banyak Banyak Disampaikan Kepada Saya Karena Mungkin Saya Termasuk Manusia Langka Memecah Rekor Katanya Yang Saya Rasakan Kang Rangga Dan Ini Mudah-mudahan Bisa Menjadi Motivasi Bagi Teman-teman Untuk Terjun Ke Dunia Politik Yang Saya Rasakan Katanya Politik Itu Jahat Kejam Kalau Kita Sudah Di Dalamnya Ternyata Tidak Juga Urusan Kejam Jahat Itu Memang Sangat Tergantung Dari Pribadinya Jangan Salahkan Politiknya Jangan Salahkan Dunia Politiknya Tapi Mungkin Itu Karena Karakter Seseorang Nah Kenapa Saya Bisa Bertahan Sampai 6 Periode Kang Rangga Tadi Dikatakan Di awal Memang Dari mulai Saya ikut Di dunia Politik Secara Langsung Ya Dari mulai Tahun 98 Awal Reformasi Dari Dari setiap Pemilu Itu Memang Dinamikanya Berbeda Beda Tetapi Yang Jelas Kenapa Saya Bisa Mengikuti Kalau Bahasa Sunda Nama Ngigelan Setiap Pemilu Dengan Karakteristik Yang Berbeda Memang Ini Tergantung Dari Sikap Kita Sendirikan Ada Sebuah Yang Memang Hari Ini Juga Mungkin Ini Bisa Menjadi Model Bagi Teman Teman Nanti Yang Ingin Masuk Di Dunia Politik Ketika Ikut Dalam Kontestasi Bisa Ditirulah Mungkin Cara Komunikasi Kita Dengan Konstituen Dengan Masyarakat Memelihara Cara Komunikasi Dengan Masyarakat Kemudian Jangan Sekali-kali Berjanji Kayak Ditagi Iya Betul Ini Berat Jangan Sekali-kali Berjanji Lebih Baik Kita Terbuka Apa Adanya Mampu Kita Kasih Hari Itu Kalau Tidak Paling Kalau Misalnya Berkaitan Dengan Urusan Penganggaran Nanti Kita Upayakan Di Dalam Proses Pembahasan APBD Nah Itu Kemudian Ketika Sudah Jadi Ini Yang Paling Penting Kenapa Hari Ini Ada 23 Orang Yang Tidak Beruntung Untuk Jadi Kembali Mungkin Dia Terlalu Terlalu Pede Bakal Jadi Salah Cara Ini Cara Komunikasi Tetapi Yang Saya Rasakan Dan Sering Saya Lihat Ketika Sudah Jadi Itu Hampir Ada Mungkin Banyak Di Antaranya Yang Kalau Bahasa Sunnah Itu Ungah Adat Kalau Dulu Sebelum Jadi Dewan Dia Mau Menyapa Mau Berkumpul Mau Istilahnya Ngopi Bareng Kadang Ngaliwet Kadang Kalau Saya Dulu Terus Serang Saja Kalau Saya Dulu Bahkan Sampai Sekarang Sep Musep Kilo Geberus Dua Kilo Masyarakat Dua Kilo Kalau Kita Karena Sudah Jadi Dewan Kita Tambahin Lima Kilo Itu Luar Biasa Dan Kalau Kita Sering Melakukan Itu Menjadi Ikatan Emosional Yang Sangat Kuat Dengan Mereka Kemudian Saya Sampai Sekarang Pun Saya Masih Sering Kumpul Kumpul Dengan Orang Dekat Saya Misalnya Atau Dengan Tim Saya Apa Itu Main Gapleh Teh Gapleh Kalau RTEan Yang Tidak Butuh Modal Besar Modal Kopi Modal Jarum Soklat Rokok Misalnya Ini Bisa Menjadi Ikatan Bagi Mereka Modal Tidak Seberapa Tapi Kena Ke Mereka Nah Cara Cara Seperti Inilah Yang Tadi Saya Katakan Perlu Kesabaran Perlu Kontinuitas Karena Memang Tidak Terlalu Membutuhkan Modal Yang Besar Tetapi Yang Paling Penting Yang Pertama Ula Ungah Adat Ini Masyarakat Sekarang Ini Jelis Sekali Ketika Misalnya Sebelum Suka Nyapa Suka Ah Adong Dorai Ayu Nama Murgus Jadi Ini Ongkoh Nah Bahasa Bahasa Seperti itu Yang harus Dijaga Dan Saya Mengupayakan Kemudian Saya Tidak Merubah Gaya Saya Harus Sampaikan Juga Ini Salah Satu Juga Kebukti Keberhasilan Saya Mungkin Dari Sejak Saya Jadi Sembilan Memang Saya Lantai Tahun 2001 Karena PAW Sampai Sekarang Saya Tidak Pernah Berubah Rumah Tidak Pernah Berubah Alamat Jadi Artinya Saya Tidak Pindah Ke Kota Padahal Kalau Melihat Intensitas Kerja Lebih Baik Saya Kontrak Di Semedar Kota Supaya Kalau Ada Sehari Ada Dua Tiga Kali Rapat Tidak Harus Pulang Dan Meraja Waktu Dan Capek Saya Tidak Pakai Itu Memang Niat Saya Untuk Tidak Melukai Masyarakat Atau Konstituen Yang Sudah Memberikan Kepersaian Kepada Saya Ini Salah Satu Trick Luar Biasa Dan Uplos Juga Pemirsa SMTP Sampai Dengan Saat Ini Sekarang Biasanya Ada Beberapa Dewan Yang Terpilih Kembali Untuk Periode Selanjutnya Biasanya Periode Sebelumnya Ini Partainya Beda Ini Pindah Lagi Beliau Ini Tidak Karena Beliau Ini Konsisten Partainya Sama Dapilnya Sama Dan Memelihara Konstituen Nam Periode Berturut Itu Juga Merupakan Prestasi Yang Luar Biasa Karena Tidak Semudah Itu Karena Membangun Tadi Kedekatan Hubungan Secara Emosional Dengan Warga Jadi Warga Juga Merasa Keaku Betul Betul Saya Tembakkan Lagi Mudah-mudahan Jadi resep Ketika Sudah Jadi Pertama Kita Jangan Unggah Adat Yang Kedua Kita Jangan Pelit Jangan Pelit Artinya Ketika Ada Masyarakat Warga Apalagi Ini Basis Kita Yang Minta Bantuan Untuk Ulang Tahun Desa Atau Hajat Lembur Bahasanya Ya Kita Kasih Karena Terus terang Saja Selama Saya Lima Periode Ketika Ada Masyarakat Mengajukan Permohonan Bantuan Tidak Pernah Dan Belum Pernah Saya Menemukan Masyarakat Yang Mentarget Oke Luar biasa Ya Sesaat Lagi Pemisah SMTV Akan Kita Tanyakan Juga Ke Beliau Karena Tadi Pertanyaan Sempat Terputus Belum Terjawab Jangan Kemana Kita Akan Break Setelah Jedah Masih Di Balai Sawa SMTV Eces Bisan Ya Pemisah SMTV Terima kasih Anda masih setia Bersama dengan kami Di sini Dan tentunya Perbincangannya Semakin seru Dengan Pak Atang Karena beliau ini Terkenal dengan Sosoknya yang Humoris Dan juga Humanis Merakyat Banget Karena tadi juga Mudah Untuk Selalu Berbaur Dengan Masyarakat Dengan warga Dan Alhamdulillah Terbukti Pencapaian beliau Sampai dengan 6 periode Dan itu Wah Luar biasa Bisa menjadi Inspirasi Termasuk tadi Kepada Pemirsa Yang sudah bertanya Mungkin yang Mempotifasi Kepada Para Generasi Milenial Terutama Yang ingin Terjun ke Dunia Politik Nah Patut Dicontoh juga Ada pengalaman Dari toko senior Yang memang Itu real Yang dirasakan Dan Alhamdulillah Pencapaiannya Luar biasa Sehingga juga Beliau duduk Di DPRD Juga Wah Ini mendapatkan Porsi yang Sudah Matang Diperhitungkan Juga Ini tidak hanya Dari kalangan Legislatif Tetapi juga Dari pihak Eksekutif Kalau tidak ada Pak Atang Tidak rame Katanya Dan Itu juga Luar biasa Setiap Menjadi Poin penting Terutama Dalam Pengambilan Kebijakan Kemudian juga Perumusan Perumusan Banyak hal Yang Menyangkut Terutama Nama Lembaga Apalagi Dengan Raihan prestasi Kabupaten Sumedang Juga ini Tidak terlepas Dari dukungan Lembaga Legislatif Yang tadi Pak Yang opini WTP itu Opini WTP Dari BPK Itu tadi Saya katakan Bahwa Salah satunya Adalah APBD Disahkan Tepat waktu Tetapi Walaupun Kita meraih WTP Dan para Pemirsa Kita juga Tetap Mengkritisi Koreksi Program pemerintah Terhadap Raihan Atau hasil Pemeriksaan BPK Kenapa Karena Perolehan Opini WTP Itu Bukan Berarti Atau Belum Bisa Menjamin Bahwa Program Dan Kegiatan Itu Clear And Clean Ya Artinya Tidak meninggalkan Jejak Atau Tidak meninggalkan Masalah Karena Ternyata Memang Ada Walaupun Kita WTP Ada Temuan Masih ada Temuan Temuan BPK Terhadap Program Dan Kegiatan Yang sudah Dilaksanakan Baik Itu Dari Sisi Sifatnya Administratif Maupun Dari Sisi Adanya Unsur Kerugian Keuangan Daerah Nah Kemudian Yang kedua TPP Kan Mungkin Masyarakat Kabupaten Semedang Juga Sangat Sering Mendengar Bahwa Kabupaten Semedang Ini Paling Sering Memperoleh Juara 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 Baik Di tingkat Nasional Maupun Di tingkat Regional Provinsi Jawa Barat Nah Cuman Sayangnya Dan ini Selalu saya Sampaikan Terus terang Saja Salah Satu Yang Memungkiri Yang Membuat Saya Dikenal Di kalangan Eksekutif Karena Bawelnya Saya Karena Bawelnya Saya Dan Memang Ini tugas Kami Untuk Bisa Mengawal Mengawasi Jangan Sampai Bahkan Saya sering Mengatakan Jangan Sampai Prestasi Prestasi Itu Seperti Kita Diumpamakan Atau Diibaratkan Seperti Ilmu Lilin Di atas Terang Tapi di bawah Gelap Iya Artinya Prestasi Ini Tidak Bisa Memberikan Dampak Positif Bagi Kehidupan Sejahteraan Masyarakat Kita Dan Ya Kalau Boleh Dibilang Saya Rewel Bukan Karena Saya Memang Berasa Pada Periode Kemarin Dari Partai Yang Sifatnya Oposisi Dengan Pohol Tapi Ini Sepata-mata Memang Saya Menyesuaikan Diri Oh Disinilah Fungsi saya Berada Itu harus Bisa Memberankan Fungsi seperti Ini Tadi Dewan Itu Jangan Hanya Sekedar Sebagai Stempel Bagi Bagi Kekuasaan Tapi Kita Jujur Kita Harus Berani Menyampaikan Ketika Yang Salah Ya Salah Dan Pastilah Kita Bagaimana Solusinya Pak Teng Ya Kita Ngobrol Dan Inilah Uniknya Semedang Setajam Apapun Perbedaan Antara Eksekutif Legislatif Berita Bibit Berita Sampaikan Kepada Pemirsa Juga Setajam Apapun Perbedaan Pendapat Antara Eksekutif Legislatif Insyaallah Akan Selesai Dengan Musyawarah Dengan Musyawarah Inilah Uniknya Subedang Nah Itu Dan Itu Sudah Terbentuk Sudah Terbentuk Dan Alhamdulillah Pemirsa Menjelang Pelantikan Ini Dan Di tengah Dinamika Yang ada Begitu Dan Ini Juga Yang Kita Harapkan Tentunya Dari Warga Masyarakat Sumedang Karena Memang Tahun Ini Masyarakat Sumedang Dapat Dewan Baru Yang Artinya Mewakili Aspirasi Masyarakat Dan Juga Akan Mendapatkan Pemimpin Baru Di Kabupaten Sumedang Ini Kalau DPRD Sendiri Melihatnya Seperti Apa Karena Untuk Mengawal Suksesi Pemerintahan Itu Tidak Hanya Dari Eksekutif Saja Tetapi Legislatif Sebagai Fungsi Pengawasan Disini Seperti Apa Pak Ya Kebetulan Dan Memang Ini Sesuai Dengan Peratuan Perundang Undangan Tidak Hanya Sumedang Mungkin Tepit Hampir Seluruh Kabupaten Kota Di Indonesia Karena Ini Ada Pemilukan Dasar Rentak Yang Kebetulan Juga Proses Pergantian Keanggotaan Dewanya Hampir Berdekatan Waktunya Sehingga Diharapkan Dan Dibutuhkan Sebuah Konsep Sinergitas Antara Kepala Daerah Yang Baru Terpilih Walaupun Orangnya Tetap Sama Baru Terpilih Dan Baru Dilantik Lagi Dengan Anggota DPRD Yang Baru Dilantik Juga Baik Orangnya Yang Sama Maupun Yang Berbeda Silahkan Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Dengan Siapa Dimana Dengan Bapak Peri Dengan Bapak Peri Oke Pak Peri Dimana Pak Peri Di Ganeas Di Ganeas Boleh Pak Peri Ada yang Mau disampaikan Atau Yang mau Ditanyakan Boleh Langsung Ke Pak Dewan Sebelumnya Ke Pak Dewan Selamat Untuk Terima kasih Pak Peri Terima kasih Dan ini Yang saya Mau Tanyakan Pak Mungkin Sekarang Bupatinya PJ Seperti itu Mungkin Arah Kebijakan Mungkin Sekarang Lebih Yang Bisa Dikatakan Mungkin Yang berkuasa Itu Dewan Mungkin Yang sekarang Ini Mungkin Untuk Yang saya Akan Tanyakan Pak Ini Mengenai Pembangunan Sendiri Di Kabupaten Sumedang Apakah Akan Ada Peningkatan Maksudnya Dalam Segi Anggaran Dari pusat Atau Dari Provinsi Apakah Bertambah Dari Tahun-tahun Sebelumnya Atau Seperti Apa Terus Yang Kedua Yang Saya Tanyakan Apakah Apakah Bapak Nanti Akan Mencalonkan Menjadi Bupati Pak Setelah Beres Periode Periode Yang Sekarang Mungkin Ada Kemungkinan Bapak Mencalonkan Gitu Seperti itu Pertanyaan Selamat Pak Sekali Lagi Buat Pak Baik Terima kasih Luar biasa Ini Pak Ferry Banyak Sekali Pak Yang Disampaikannya Yang pertama Mungkin ya Ditanggapi dulu Kaitan Sekarang kan Pejabat Bupati Dan Kemarin Sudah Habis Dan DPR Kembali Mengusulkan Mungkin Itu Salah Satu Poin Utamanya Kemudian Pengaruhnya Apa Kalau PJ Apakah Sama Bupati Definitif Apakah Yang Berkuasanya Lebih Berkuasa Dewan Atau Bagaimana Itu Dua Kemudian Yang Ketiga Secara Pembangunan Nanti Berdampak Apakah Bapak Mau Mencalonkan Mungkin 6 periode Sudah Bosan Di Legislatif Nanti Muka Eksekutif Seperti apa Terima kasih Kang Perry Yang pertama Berkaitan Dengan Masalah PJ Bupati Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Bahwa PJ Bupati Ini Tugas Pokok dan Fungsinya Hampir sama Dengan Bupati Depeditif Nah Kemudian Tadi Ada pertanyaan Yang Sangat Menarik Kalau begitu Sekarang Ini Persepsi Kang Perry Dewan Berarti Lebih berkuasa Tidak juga Kang Tidak juga Undang-undang kita Sudah jelas Tidak membedakan Mana PJ Bupati Depeditif Bahwa Posisi DPRD Dengan Bupati Ini adalah Posisi Yang jajar Kami ini Sebagai mitra Tidak ada Salah satu Yang merasa Lebih tinggi Ini yang Perlu dipahami Jadi Mau PJ Ataupun Depeditif Kita sama-sama Dalam Porsinya Masing-masing Kemarin Sudah Setahun Lewat Berapa hari Mungkin Pak PJ Bupati Semedang Ini Melaksanakan tugas Jika Kapten Semedang Alhamdulillah Kita tidak Tidak ada Benturan Apapun Dan semua Berjalan Sesuai dengan Porsinya Masing-masing Pak PJ Sesuai dengan Relnya Kemudian Dewa juga Sesuai dengan Relnya Itu ya Tidak Berasa Oh Mentang-mentang PJ Dewan Lebih berkuasa Oh enggak juga Enggak ada Sampai ke sana Nah kemudian Yang kedua Tepi tadi Yang kaitan Dengan Masalah anggaran Tadi katanya Apakah Dari tahun ke tahun Ini Untuk pembangunan Porsinya lebih besar Ini perlu Saya sampaikan Bagi gambaran Saja Bagi Kang Ferry Khususnya Dan umumnya Besarikat Kapten Semedang Bahwa berkaitan Dengan anggaran Perlu sedikit Saya gambarkan Bahwa Sumber pendapatan Kabupaten Kota Termasuk Semedang Di dalamnya Terdiri dari Pendapatan Asli daerah Dari pajak daerah Retribusi daerah Ya Kemudian Kekayaan daerah Yang dipisahkan Kemudian Dana-dana transfer Dari pemerintah Pusat Maupun pemerintah Provinsi Nah Perlu saya sampaikan Bahwa Dari tahun ke tahun Ini memang Tidak Tidak Plet Itu selalu Terjadi dinamika Dari PAD Saja Dari pendapatan Asli daerah Yang memang Ini Harus dimaksimalkan Potensi Kapten Semedangnya Setiap tahun Ada naik turun Ada naik turun Nah Dari tahun ke tahun Juga tidak Tidak Saya contohkan Misalnya 2023 2023 Ini kita hampir Di 640 Miliar 640 Miliar 2024 Pak 2024 Memang kita diproyeksikan Berupaya naik Sampai ke 666 Miliar 666 Nah Gitu ya Jadi Ini yang bersumber-sumber Pertama Kemudian yang memang Relatif sulit Juga untuk ditebak Adalah Sumber pendanaan Yang berasal dari Dana transfer Pemerintah pusat Dalam bentuk DAU Kemudian Dana bagi hasil Ini Sangat-sangat Tergantung Dari Kondisi Ekonomi Secara nasional Ini Tepipin Betul Kalau kondisi Ekonomi Secara nasional Kita terpuruk Ya otomatis Kontribusi Ke daerah Juga pasti Akan Berkurang Gitu ya Mudah-mudahan Saja Konflik Di timur Tengah Konflik Di Ukraina Rusia Kemudian Di belahan Dunia Lainnya Ini segera Redak Sehingga Ekonomi Itu kan Sangat berpengaruh Terhadap Ekonomi Nasional Akan berpengaruh Terhadap Ekspor Impor Kita Sehingga Otomatis Kemampuan Piskas Nasional Juga akan Terganggu Nah Kemudian Yang lebih Merepotkan Agak sedikit Merepotkan Kalau bahasa saya Ketika pemerintah Pusat Mengucurkan Anggaran Mereka sudah Membatasi Mengatur Sendiri Sekian Persen Untuk pendidikan Ya Udah Yang namanya Kalau di kami ini Mandatory Spending Artinya Kegiatan-kegiatan Yang tidak boleh Ditinggalkan Dan harus dipenuhi Pendidikan 20% Kesehatan Sekarang Nambah lagi Infrastruktur Infrastruktur Harus sekian Persen Nah Keliatannya Memang Dari tahun ke tahun Kita masih Belum bisa Secara maksimal Mengalokasikan Anggaran Untuk Pembangunan Yang sifatnya Fisik Sesuai dengan Amanat Peraturan Penang Undangan Karena memang Tadi Alasannya Karena Ya Uang Dari Atau Dana Dari APBN Dari Pemerintah Pusat Ini memang Sudah dibakian Kelabasa saya Tadi Sehingga Alokasi Untuk Yang lainnya Ya relatif Terbatas Karena Terus terang Saja Tep Belanya Pegawai Kita Memang Masih Di atas 40% Kemarin 2023 Sementara Undang-Undang Mensyaratkan Harus Maksimal 30% Ini berat Karena Pegawai Kita Tidak Mungkin Kita PHK ASN Kita Kurang Tidak Mungkin Untuk Mengurangi Belanya Pegawai Artinya Mau Tidak Mau Untuk Sampai Di Maksimal 30% Adalah Kita Harus Maksimal Mungkin Menaikan PAD Supaya Porsi Anggarannya Menjadi Besar Setelah Biskanya Cukup Lebar Nah ini Barangkali Yang Kendala Yang Kita Hadapi Tapi Kita Terus Upayakan Sampai Hari Ini Kita Ketika Membahas Anggaran Apalagi Sekarang Kang Ferry Perusaha Sampaikan Kita Sedang Membahas Kalau APBD Perubahan 2024 Kemarin Sudah Dipengtuskan Sekarang Kita Akan Membahas APBD Tahun 2025 2025 Mudah-mudahan Nanti Bisa Kita Putuskan Paling Lambat 30 November 2024 Ya Berdekatan Dan Itu Yakin Akan Dibahas Komposisinya Dengan Anggota Lewat yang Baru Mudah-mudahan Nanti Dari Dari Teman-teman Yang Baru Punya Ide Konsep Dengan Pemikiran Pemikiran Yang Masih Segar Bisa Dirumuskan Dan Pasti Bisa Satu lagi Pak Sudah 6 Periode Apakah Nihat Untuk Ke Eksekutif Waduh Keliatannya Ini Kang Ferry Sampai Hari Ini Ya Saya Tahu Diri Ya Mewas Diri Saya Juga Belum Bisa Berbuat Apa-apa Kemudian Belum Mungkin Apa ya Namanya Belum Punya Moda Pang-pang Nama Telefit Ya Karena Terang Saja Nyalon Sekarang Ya Melihat Kondisi Masyarakat Yang Sudah Relatif Pragmatis Sehingga Memang Ini Sulit Untuk Dihadapi Ketika Kita Tanpa Sumber Dana Dan Sumber Daya Jadi Kita Nikmati Saja Apa Yang Kita Alami Atau Kita Kerjakan Hari Ini Oke Luar biasa Menarik Memang Untuk Menjadi Pemimpin Baik Di eksekutif Maupun Di legislatif Itu ada Dua faktor Utama Ternyata Sumber Daya Dan Sumber Dana Jadi Sumber Daya Manusianya Dan Sumber Dananya Nah Itu memang Harus Menjadi Perhitungan Yang Cukup Matang Harus Jangan Konyol Oke Mungkin Pak Ini Karena Menjelang Pelantikan Nanti Tanggal 13 Agustus Ada Banyak Sekali Harapan Yang Digantungkan Terutama Dari Warga Masyarakat Sumedang Kepada Lembaga Legislatif Yang Mewakili Di Parlemen Terutama Bapak Dewan Semua Yang Terhormat Nah Ini Mungkin Pak Dari Pak Atang Mewakili Unsur Lembaga DPRD Kaitan Kaitan Dengan Nanti Yang Akan Dilantik Dan Tentunya Juga Ini Menjadi Angin Segar Harapan Baru Untuk Warga Masyarakat Sumedang Khususnya Terutama Dalam Mengawal Nanti Kebijakan Kebijakan Pemerintah Untuk 5 tahun Kedepan Seperti apa Oke Baik Ini pertanyaan Yang sangat Bagus Begini Teh Pipit Bahwa Terus terang Saja Masyarakat Dan Saya Sendiri Mungkin Sebagai Bagian Dari Anggota DPRD Ya Menaruh Harapan Yang Besar Untuk Periode Yang Akan Datang Mudah-mudahan Dengan Tenaga Yang Masih Fresh Pemikiran Masih Fresh Teman-teman Nanti Yang Akan Dilantik Tenggal 13 Itu Bisa Cepat Beradaptasi Nah Terus terang Saja Dan Itu Saya Rasakan Dulu Pada Awal Masuk Karena Dewan Itu Tidak Ada Sekolah Hanya Dia Seorang Sarjana Ilmu Politik Pun Atau Ilmu Administrasi Ketika Terjun Langsung Ke Lembaga Tidak Langsung Tune In Ada Perlu Waktu Untuk Adaptasi Mudah-mudahan Apalagi Misalnya Kalau Dari Basic Ilmu Yang Lain Misalnya Teknik Saya Juga Ekonomi Tiba-tiba Masuk Ke Dunia Politik Mudah-mudahan Saja Adaptasinya Tidak terlalu Lama Sehingga Bisa cepat-cepat Larut Berkontribusi Dalam Apa Pembuatan Kebijakan Kebijakan Pemerintah Daerah Itu Harapan Nah Kemudian Atas Nama Juga Sekaligus Saja Teh Pipit Atas Nama Juga Kan Kami Yang 50 Hasil Pemilu 2019 Dia Berakhir Tanggal 13 Teh Pipit Pada Kesempatan Yang Baik Ini Saya Mewakili Teman-teman Para Anggota DPRD Mungkin Menyampaikan Permenam Maaf Kepada Seluruh Masyarakat Kabupaten Semedang Tentunya Kami Selama Menjalankan Tugas Hampir 5 Tahun Kemarin Belum Bisa Mewujudkan Semua Yang Menjadi Keinginan Warga Masyarakat Kabupaten Semedang Baik Dari Sisi Kebijakan Kebijakan Yang Lain Ataupun Khususnya Kebijakan Kebijakan Anggaran Jujur Teh Pipit Kami Sebenarnya Punya Beban Moral Yang Cukup Berat Ketika Ketemu Dengan Masyarakat Di Dapil Saya Mengusulkan Untuk Pembangunan A, B, dan C Kemudian Ketika Dibahas Di DPRD Dengan Eksekutif Aduh Pada Artos Nanti Ayah Kita Juga Sebenarnya Punya Beban Moral Yang Cukup Berat Ya Karena Tadi Semata-mata Memang Karena Kemampuan Fiskal Kita Yang Sangat-sangat Terbatas Sekali Lagi Saya Wakili Teman-teman Pada Kesempatannya Baik Ini Mohon Maaf Yang Sebesar-besarnya Insyaallah Komunikasi Akan Terus Kita Lakukan Kemudian Kita Akan Berupaya Bagaimana Agar Apa Yang Menjadi Aspirasi Masyarakat Ini Paling Tidak Sedikit Demi Sedikit Bisa Kita Tunaikan Alhamdulillah Sekali Lagi Diucapkan Selamat Ya Pak Terpilih Kembali Dan Semoga Juga Dalam Mengemban Amanah Tugas Yang Mulia Ini Juga Menjadi Harapan Seluruh Warga Masyarakat Semedang Bahwa Kita Masyarakat Semedang Sebetulnya Simple Ingin Lebih Baik Sejahtera Dan Semua Kita Mengadunya Kesiapa Kalau Bukan Ke Wakil Kita Dan Tentunya Ke Bapak Dewan Yang Terhormat Menyampaikan Aspirasi Masyarakat Mudah-mudahan Tadi Bisa Terus Memperjuangkan Mengawal Aspirasi Masyarakat Sampai Betul-betul Terasa Terima kasih Sekali lagi Pak Atang Atas Waktunya Dan Luar biasa Pemirsa SMTV Dan Nantikan Tanggal 13 Agustus Jam 9 Pagi Hari Selasa Akan Disiarkan Langsung Oleh SMTV Semedang Live Pelantikan Sumpah Janji Ini Anggota DPRD Terpilih 2024 2029 Dan Alhamdulillah Mudah-mudahan Semuanya Berjalan Lancar Aman Dan Kondusif Dan Tentunya Nanti Akan Berdampak Terhadap Kemajuan Pembangunan Yang ada Di Kabupaten Semedang Saya lagi Pak Atang Terima kasih Terima kasih Sampai-sampai TPP Dan Saya Fitnur Fina Undur Pamit Sampai Jumpa Di lain Kesempatan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh